Dan inilah potret kemesraan pasangan-pasangan muda dalam sinetron Roman Picisan. Menebar kisah romantis sebagai roman dan nulan dari dalam setiap adegan sinetron, kehadiran Arbani Yazis dan Adinda Azani di hadapan lautan fans disambut eforia luar biasa. Antusias fans semakin pecah ketika Arbani menyanyikan sebuah lagu dan Dinda pun setia berada di sampingnya. Aku cuma ngeliatin mereka, gitu. Baper gak baper? Di bahan-gombalan ya? Iya, digombalin. Baper gak baper gak? Dua atau tiga? Sepuluh ribu ya? Dua apa tiga? Sepuluh ribu ya? Dua sampai tiga juta. Ya, pokoknya banyak. Banyak nih, pokoknya Alhamdulillah. Sebenernya grogi sih, ini kaki aja masih gemeter sampai sekarang. Gak biasanya aja depan banyak orang, biasanya ya sama teman-teman aja. Depan bak ya? Kalau Regan kan udah sering ya kan? Gimana kan? Gimana Regan? Menilai. Kalau menilai Bani? Pegang. Ini lagi ada. Tadi, ngeliat Bani tadi, manggung. Keren sih. Kayaknya ntar lagi mau bikin single nih. Bagus. Dia juga penyanyi kan, lagunya apa? Apa? Peres loh. Be My Love. Tadi lagunya Kak Anji, Kekasih Terhebat. Baik, ganteng, calonin. Baik, ganteng, hanteng. Ngomong. Terus, apa ya? Ngerangkul sama semua facenya sih. Aduh, ngeleng banget hatinya. Langsung main lagi. Kekasih banget. Ini apa ya? Ini Kak Asih Terhebat ya? Kak Asih Terhebat ya? Yang pertama dia masuk. Supportnya, semoga rompis-nya makin sukses. Arti fans, pokoknya kalau gak ada fans ya rompis gak bakal panjang gitu aja. Karena kita juga kan shooting sampe pagi. Itu juga kita lakuin untuk penonton permain PC Sun yang at least mereka juga fans kita. Tak hanya kemeseran Roman dan Hulandari yang membius fans. Romantika cinta Samuel dan Karin yang diperankan Umay Shahab dan Febi Paluinta pun makin menguras perasaan fans. Bagi kisiris fans pun makin menjadi ketika menyambut penampilan Umay dan Febi. Yang hebohnya lagi, fans pun meneriakan agar Umay dan Febi berpacaran di dunia nyata. Lantas, selain permintaan fans, benarkah Febi yang salah tingkah menyimpan rasa suka terhadap Umay? Seperti apa pula tingkah Febi yang terlihat salah tingkah ketika digoda Umay? Alhamdulillah senang, responnya luar biasa. Apresiasi sahabat rompes juga sangat amat besar ya buat romantik kisah. Ya senang banget, Pak. Karena kita jujur dalam berakting, ya kita harus sering ngobrol. Itu intensnya dong, dilihatin. Kita sering ngobrol. Sharing masalah peran itu seperti apa. Terus enaknya gimana, biar dapet nih gimana nih anaknya nih, May. Gitu-gitu sih. Gak sih. Gak sih kok gitu. Jujur, Pin, emang gitu kan? Jujur. Hal azim ya Allah. Ngeselin banget. Amal itu tau segala hal. Astagfirullah, gue ngucap kali tiap hari ketemu dia ya Allah. Dia tuh suka banget bikin... Apa ya? Dia suka bikin... Makanya ini ngeselin dan jahil banget. Sumpah jahilnya tuh bikin orang kayak aduh sel gitu. Aneh, kalau Feby aneh orangnya. Feby aneh. Aneh aja pokoknya orangnya. Sangat aneh. Dia kan temen cerita aku, Kak Adi. Kalau ada apa-apa pasti ceritanya ke dia. Udah, ngasih kayak gitu. Ah, mukanya males nih. Kayak gini-gini nih yang bikin kesel. Jadi cerita Feby gini. Feby itu sebenernya... Apa ya? Kayak banyak cerita-cerita tuh kadang-kadang dia suka ngeselin kalau mood... Udah, May. Ah, kalau moodnya lagi gak bagus. Dia tuh bisa tiba-tiba kayak... Nyindir. Nyindir tapi dengan fakta. Tapi ngeselin. Tapi dengan fakta gak? Ya, tapi lo udah janji gak mau nyindir. Dengan fakta yang ada gak? Serah lo deh, capek gue. Nih kayak gini-gini nih yang bikin orang tuh kesel. Gondok gini nih. Orang apa sih maunya gitu. Dan kisah cinta yang tak kalah romantis pun akan hadir dalam film Mars Made Venus... ...yang dibintangi Pamela Bowie, Gepa Mungkas, serta artis papan atas tanah air lainnya. Menarik dan patut ditunggu kehadirannya karena film Mars Made Venus... ...merupakan film pertama dan satu-satunya karya anak negeri... ...yang menampilkan dua versi cerita... ...yaitu dari sudut pandang cewek yang akan tayang 20 Juli... ...serta dari sudut pandang cowok yang bakal tayang 3 Agustus. Menjadi film yang pastinya akan penuh kejutan... ...seperti apa karakter dan kemistri Pamela Bowie dan Gepa Mungkas... ...dalam film Mars Made Venus. Karakter sih gak ada yang terlalu spesifik bagaimana... ...cuma kebetulan pas banyak skenario... ...semuanya setelah segala sesuatu diobrolin... ...sampir mirip sih sama apa yang pernah aku alamin adegan-adigannya juga. ...sama sih... ...Kelvin itu kan... ...peran Kelvin itu disini kan sebagai mahasiswa arsitektur... ...yang dia suka sama cewek lama... ...dan pas pacaran sama cewek itu dia terpikas. Secara gak langsung sih memang Gep... ...pengen bilang gue seneng acting sama dia. Tadi barusan nyinggol. Pokoknya tonton mulai tanggal... ...2 bulu Juli... Agustus lagi. 2 bulu Juli part cewek 3 Agustus... ...part cowok. Wajib banget nonton. Jangan sendirian. Ini film berpelamin ganda. Satu film dibelah dua jadi part cewek... ...dan part cowok. Jadi harus nonton dua-duanya. Dia kuas. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya teraktual... ...yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan intens setiap hari Senin sampai Jumat... ...mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di RCTI. Kita atasikan pertandingan yang menentukan... ...pemain-pemain Garuda Muda... ...keadaan di Malaysia. Baiklah. Tentunya di teko terlambat. Tentunya hampir sejarah. Jangan lupa. Tentunya menempat ini... ...proxy bisa terjadi. Golok, 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 golok. Indonesia sekali ini. Irfan Ariban. Gol. Aku tahu engkau sebenarnya tahu... ...tapi kau memilih seolah engkau tak tahu... ...kau sembunyikan rasa cinta... Terima kasih telah menonton!